Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya melaksanakan amanah daripada Undang-Undang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Bahwa Polri setiap waktu tahun wajib Menginformasikan pengucapan atau capaian kinerja Oras Banyu Asin di tahun 2020 ini Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih dulu Untuk rekan media yang sudah banyak sekali membantu Polres Banyu Asin Tadi pagi saya menerima, atas nama Polres Banyu Asin Saya menerima penghargaan WBK dari Menpan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Bahwa Polres Banyu Asin dinyatakan Satuan Kerjaan Wilayah Bebas Korupsi Itu semua tidak mungkin kami capai Kalau tidak kerjasama dan bantuan daripada rekan-rekan media Makanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Dan saya tidak bisa membalas budi baik rekan-rekan Allah yang akan membalas semua kebaikan Amin Yang kedua hari ini saya akan mengaparkan capaian kinerja Polres Banyu Asin Sepanjang tahun 2020 Yang pertama dari Satres Krim dulu Kalau tahun 2019 Satres Krim mengungkap 268 kasus Tahun 2020 sebanyak 263 kasus Jumlah laporan yang masuk tahun 2020 sebanyak 676 kasus Yang bisa diselesaikan sebanyak 483 Sisanya kami masih utang yang akan kami selesaikan di tahun depan Jumlah tahanan untuk Satres Krim Sepanjang tahun 2020 sebanyak 496 tahanan Secara detail Per unit kerja yang ada di Satres Krim Unit Pitsus menangani 11 perkara selesai 8 Unit Pitcore menyelesaikan 1 perkara PPA menyelesaikan 41 perkara dari 53 perkara Untuk jenis tahanan sebanyak 496 tahanan ini Kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 117 tahanan Pencurian dengan kekerasan sebanyak 38 tahanan Curanmor sebanyak 19 tahanan Pencurian biasa sebanyak 44 tahanan Kasus pengeroyokan sebanyak 19 tahanan Kasus penganean berat sebanyak 22 tahanan Kasus pembunuhan sebanyak 6 tahanan Pemerasan 6 tahanan Penggelapan 32 tahanan Pengerusakan 1 tahanan Penipuan 24 tahanan SMP sebanyak 15 tahanan Dan KDRT sebanyak 10 tahanan Baru ada kekerasan terhadap Persetubuhan terhadap anak Sebanyak 15 tahanan Tambahan Kita ada menangani 8 kasus karbunlah Sepanjang tahun 2020 Dan sudah selesai semua ya Satu kasus korupsi Masih dalam penjadikan Ada satu undang-undang ITE Sudah selesai ya Sudah selesai Untuk data Polsek Pangkalan Balai Menangani 13 kasus pergara Talang Kelapa Menangani 76 kasus pergara Polsek Betung 16 kasus pergara Rantubayur 5 kasus pergara Sungsang 12 kasus pergara Pulau Rimau 8 kasus Rambutan 17 kasus Muara Padang 9 kasus Muara Telang 17 kasus Makar Tijaya 6 kasus Mariana 28 kasus Mariana Sembi Dan Tanjung Lago 9 kasus Tungkang Ilir 13 kasus Dan Polsek Air Pumbang 4 kasus Jadi untuk wilayah Polsek Masih didominasi oleh Polsek Telang Kelapa Dan Polsek Mariana Itu untuk Reskrim Saya akan jelaskan juga Untuk Lalu lintas Jajaran Pores Banyuasin Sepanjang tahun 2020 Terjadi 102 kali Kecelakaan yang Dilaporkan di Pores Banyuasin Dengan barang bukti Yang dilakukan penyitaan Sepeda motor Sebanyak 106 unit Roda 4 Sebanyak 26 unit Truk Sebanyak 41 unit Data korban yang meninggal Selama tahun 2020 Akibat kecelakaan Meninggal dunia Sebanyak 84 Korban Luka berat Sebanyak 85 korban Luka ringan Sebanyak 111 korban Jadi total Sebanyak 152 Korban Dengan jumlah kerugian material Sepanjang tahun 2020 Akibat kecelakaan Sebanyak 744.800.000 Itu yang bisa Saya jelaskan Terkait masalah Kecelakaan Sepanjang tahun 2020 Terbit LV Sebanyak 127 Laporan Dan sudah selesai semuanya Sebanyak 120 Laporan Dengan jumlah barang bukti Yang sudah diamankan oleh Kores Banyuasin Sepanjang tahun 2020 Ekstasi Sebanyak 5.241 Satu putin Sabu-sabu Sebanyak 6.242 gram Atau setara dengan 6,2 kg Ganja Sebanyak 2,5 gram Dari 127 kasus Yang diungkap narkoba Jumlah tahanan Berhubungan Bantuan Dan support Dari rekan-rekan media Untuk memberikan Informasi Dalam bentuk apapun Demi perbaikan Kores Banyuasin Untuk Pendalaman Jenis kasus Dan lain-lain Nanti silahkan Ditanyakan Ke Pak Kasar Reskrip Pak Kasar Narkoba Dan Pak Kasar Lantas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa